Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus Sebagai pencinta durian Pada siang hari ini Saya akan menjumpai kembali Salah satu tokoh Dan idola saya Master Durian dari gunung Apa pak? Sirna Gali? Ya dari Gunung Sari ke Sinar Gali Saya akan bertanya tentang Benarkah Dilakukan pemupukan Nanti akan tahu pupuk apa Nanti juga mungkin di terakhir Juga akan saya sampaikan Hingga bisa berbuah Di lain musim Untuk yang memiliki pohon durian Tolong ikuti terus Obrolan kami Dengan Master Durian Karena siapa tahu Salah satunya adalah bapak yang bisa mengaplikasikan ini Dan mendapatkan Mangfaat dari pembicaraan kami Yaitu durian Segera berbuah dan Sesuai dengan kehendak kita Menentukan buahnya itu Oleh sebab itu Yang belum like Comment Dan jangan lupa Subscribe Dan saya ucapkan terima kasih Kepada kawan-kawan sekalian Dan untuk mengikuti terus Perjalanan T di Kurian TGM Bunyikan lonceng Nah ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Silahkan agak dekat kesini Ya Pak Saya Agak-agak ini melihat beberapa tayangan Termasuk juga dari keberhasilan Kebon Pak Haji Bahwa Saya sudah dua kali kesini Ini tenggang waktunya mungkin baru Baru tiga bulan lah Waktu itu saya mencicipi durian Yang sangat luar biasa Katanya dari hasil Rekayasa Pupuk Hingga bisa berbuah Nah kemudian Dan sepengetahuan saya Bahwa buah itu hanya satu tahun Sekali Itu yang umum lah ya Nah kemudian Biasanya umum gitu Misalnya kalau disana Bulan Desember Semua juga bulan Desember Berarti kalau Januari, Februari, Maret, April itu Ya masa-masa fase berhenti Tetapi kalau saya melihat kemarin Kita kalau nggak salah Mungkin Januari, Februari lah ya Pak Kita ya bubuah ya Nah sekarang bulan Februari Sekarang udah Juli Juli Artinya sekitar tiga empat bulan lah ya Dan saya melihat itu semua udah Udah berbunga kembali Nah itu tadi Pak Saya yakin bahwa Itu yang berbunga itu Bukan pohon yang kemarin Artinya memang Kebonnya juga banyak Jumlahnya juga banyak Nah saya ingin bahwa Mungkin agak sedikit detail Mungkin dari pemangkasan dan sebagainya Pemeliharaan durian ini Tapi yang saya lebih ini adalah Sebelum disebutkan dulu bahwa Jenis pupuknya mungkin nanti Terakhir kali Tapi mungkin adalah bahwa Dengan dilakukannya itu Memang bisa terjadi seperti itu Terus dalam usia berapa Kemudian berapa lama ketumbuh bunga Kemudian sampai berbuah Nah oleh sebab itu Saya langsung saja Kita tanya kepada beliau Jadi Untuk masalah Di apa Pembuahan Sebetulnya Pak Teddy Untuk tanaman durian Ini pada asalnya memang Dia jenis tanaman Yang hanya mampu berbuah Satu tahun Satu kali Sebenarnya Iya Tapi alhamdulillah Dengan adanya Teknologi yang semakin maju Dan untuk Melalui penelitian Oleh kawan-kawan Yang di bidangnya Sehingga Cara disampaikan ke kita Pencinta atau petani durian Kita aplikasikan Ya Alhamdulillah Ya nyatanya Pak Teddy Sudah lihat tadi Pertama saya Sudah nyicipin Yang kedua Pas berbunganya Kemarin belum berbunga Tiga bulan kemudian Saya melihat sudah berbunga Sudah Agak ini Jadi kalau untuk pupuk buah Sebetulnya Pemupukan untuk buah itu Itu banyak versi Kita pupuk itu Ada pupuk yang Sifatnya kimia Ada yang sifatnya Kita fermentasi Itu semua Dari fermentasi Banyak sih Salah satunya Di antaranya Pake apa Yakul Pake kuning telur Pake apalah gitu Lupa saya ramuannya Bisa itu Kalau kita mau buat sendiri Terus dari Apa Fermentasi Arang kelapa Itu pun Memancing Untuk Menimbulkan buah Itu bisa juga Arang kelapa Itu kalau tidak salah Dia banyak mengandung Unsur pospor Sama kalium Arang kelapa Tapi kalau saya Yang secara Simpelnya Kita pake Saya pake dua Pak tadi Saya pake dua Kalau pupuk Saya pake yang MKP KNO3 Sama Karateka Boron Tapi sebenarnya Itu hanya Merk pupuk Ada yang Pupuk itu Yang harus kita pahami Untuk memacu Buah Sebetulnya Unsurnya Usahakan untuk Memacu buah Itu unsur Yang dipentingkan Itu unsur P sama K Asal dia Unsur P sama K Tinggi Insya Allah Dengan sendirinya Buah akan Memacu Pembuahan akan keluar Nah kalau saya Yang ini kemarin Saya aplikasikan Separuh MKP KNO3 Nah yang separuhnya lagi Saya aplikasikan Pakai ini Pakai Goldstar Memang Goldstar ini Goldstarnya Satu senyawa kimia Yang fungsinya Untuk menghambat Apa Untuk menghambat Enzim pertumbuhan Itu apa Jadi Ketika sudah kita Aplikasikan Goldstar ini Itu Dua bulan kemudian Itu Apa sih namanya Enzim pertumbuhannya Berhenti Artinya lebih Lebih Apa Spesifik Kalau yang itu Yang itu Unsur yang memang Dipaksakan Untuk berbuah Yang disebutkan pertama Yang telah dilakukan Lebih awas Nah ini Ketemu lagi Pakai Goldstar Nah tapi Goldstar ini Kalau kita kurang bijaksana Apalagi pohon Kita masih kecil Ditakutkan itu Pohon itu Apalagi kalau Kadang-kadang Kita kan gini Pak tadi Banyak masyarakat itu Begitu lihat buah Keluar Saking senengnya Dia lupa Bahwa kemampuan Pohon sebesar itu Hanya mampu Untuk membesarkan Buah Pada dasarnya Hanya buah Empat apa lima buah Ternyata Ada 20 atau 30 buah Dia pelihara semua Buahnya Nah setelah itu Kurang bijaksana Saking senengnya Lupa Pasca panen tadi Ataupun Sebelum buah mateng Lupa dikasih pupuk Sama dia Jadi sih Ke pohon ini Stres Jadi kalau pohon Sudah stres Apalagi pohon durian Kalau dia sudah stres Lama itu Pemulihannya Pak tadi Makanya Untuk pemakaian Pupuk Goldstar Kalau kita masih Awam Itu Kalau saya pribadi Tidak menyarankan Walaupun itu juga Sangat lebih baik Iya Tetapi karena kendala Hal-hal itu Tidak disarankan Terutama pemula Tapi kalau pemula pun Dia mau belajar Begitu buah durian Sudah buat Tetap dia dikasih Unsur Unsur untuk pertumbuhan Tetap di Apa Dikasih sama dia Dikasih makan lagi Pohon ini Supaya dia tetap sehat Ya gak masalah Nah terus Pak Pemupukan ini Pemupukan yang Tarulah yang normatif Yang tiga Tiga macam itu Itu kepada Tanaman yang Yang layaknya itu Usia berapa Pak Yang pertama Kalau layak Atau tidaknya Kalau durian Itu pada dasarnya Gini Pak tadi Diukur dari Usia atau besarnya Diukur dari Besar ranting Ranting durian itu Dia layak berbuah Ketika dia sudah Rata-rata mencapai Ukuran ranting itu 2 cm Diameternya Diameternya Diamet ranting ya Diamet ranting Rata-rata 2 cm Itu insya Allah Sudah mampu Untuk menampung buah Jadi Ini Apa Ukuran untuk kita Memberikan Apakah bisa berbuah Atau tidak Bukan bisa berbuah Berbuah baik Gitu ya Itu Kepada pohon Yang minimal Rantingnya Sudah Berukuran 2 cm Diameter ya Diameternya sudah 2 cm Di rantingnya Nah kemudian juga Bahwa Ini kan ada Ukuran Ukuran itu Ukuran Untuk Pemupukan Saya sih Kemarin Mengaplikasikan Sesuai Karena usia saya Sekitar antara 4 sampai 5 tahun Terus Ada juga Ada yang Di lebih Padahal Kalau saya Ngelihat Ukuran yang Punya Pak Rudy Yang di Aplikasi Disini Karena memang Usianya Ada yang Masih sebesar Botol Botol Sirup Artinya Nggak besar Tapi sudah 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 Mampu Karena memang Tunasnya Sudah Ini Itu Kalau Nggak Salah Cuman Nanya 3 sendok 3 sendok Kemudian 1,5 sendok Boron Nah Itu Terhadap Itu Bagaimana Dengan Dengan Yang Usianya Lebih Misalnya Yang 5 tahun Atau Lebih Kalau Untuk Dosies Popo Sebetulnya Kita Sesuaikan Dengan Pohon Mbak Teddy Harus Kita Ketika Pohon Sebesar Ini Mbak Kalau Usianya Di atas 7-8 tahun Kalau Posisi Pohon Sudah Besar Kita Kasih Pumbu Sedikit Sekali Tidak Mencukupi Nutrisi Untuk Melakukan Proses Pembuahan Pohon 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 Tetap Kita Harus Lihat Usia Pohon Satu Usia Pohon Jadi Acuan Kita Jadi Jadi Yang kedua Tingkat Kesungguran Pohon Jadi Pohon Nurian Ini Insyaallah Dia akan Berbuah Itu Bisa Dilihat Kalau Di Temen Itu Ada Alat Untuk Ngukur Berapa Tingkat Kepadatan Klorofil Daun Sebetul Kalau Pohon Yang Sehat Normal Dia Hijau Semu Gelap Hijau Kehitam Hitaman Daun Itu Itu Normal Jadi Kesuburan Daun Kesuburan Pohon Itu Juga Walaupun Sama-sama Kita Aplikasikan Pupuk Buah Tadi Itu Termasuk Salah Satu Di Antara Penopang Penentu Juga Penentu Pohon Itu Mampu Mengeluarkan Buah Atau Tidak Jadi Intinya Dalam Kapasitas Ini Sebelum Kita Melakukan Pemupukan Buah Usahakan Pohon Itu Kita Buat Sehat Dulu Pohon Itu Kita Buat Subur Hijau Daun Bagus Segar Tingkat Klorofil Bagus Baru Kita Lakukan Pemupukan Buah Insyaallah Dia Akan Mengeluarkan Buah Artinya Gini Pemupukan Pemupukan Pada Saat Ingin Berhasil Artinya Bukan Hanya Sekedar Pemupukan Walaupun Kuncinya Memang Dipupuk Gitu Nah Begini Pak Jadi Misalnya Setelah Pohon Sudah Dipupukin Sudah Tulum Bagus Daun Bagus Tekar Mengkilat Kemudian Hijau Agar Katakanlah Usia Durian 5 tahun Kira-kira Sebesar Kalau Durian Introduksi Rata-rata 5 tahun Sudah Layak Buah Kebanyakan Orang Mungkin Tidak Diurus Tapi Begitu Di Penghujung Sudah Sudah Tahu Belum Berbuah Biasanya Tukang bibit Menjanjikan 2 tahun Setengah Sampai 3 tahun Tapi 5 tahun Belum Berbuah Kan Baru Kepikiran Bagaimana Kita Mensubsidi Pupuk Kemudian Mereka Pertanya Pupuk Apa Alhamdulillah Pada Hari ini Sudah Jalan Keluarnya Tetapi Maksud Saya Begitu Pohonnya Bagus Kemudian Ini Bagus Katakanlah Yang Sekarang Parudi Yang Usia 5 tahun Diberikan Berapa Dosisnya Kemudian Berapa Lama Setelah Itu Ada Tanda Tumbuh Bunga Nah Ini Ada Dua Macem Seperti Saya Bilang Tadi Ada Dua Pupuk Yang Saya Aplikasikan Saya Uji Cobakan Sebetul Kalau Untuk Gold Star Itu Saya Uji Coba Lagi Itu Sudah Terbukti Memang Sesuai Dengan Fungsinya Alhamdulillah Sudah Terbukti Tapi Yang MKP Ini Saya Baru Uji Cobakan Tahun Ini Kalau Untuk MKP Tetap Saya Pakai Itu Yang Disini Pakai Empat Sendok Makan MKP Itu Tidak Rata Setiap Pohon Setiap Pohon Tidak Sama Besar Ada Yang Lebih Besar Pupuk MKP Saya Tambah Bisa 5 Sendok Kalau Yang Pohon Kecil Bisa Kita Pakai Standar 3 Sendok Jadi Untuk Masalah Pupuk Seperti Kita Lihat Kondisi Pohon Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Pohon Setelah Dilakukan Pemupukan Kelihatan Tanda-tanda Itu Berapa Lama Itu Biasa Kalau Kemarin Ini Yang Dikebun Dekat Ini Dua Bulan Dua Bulan Sudah Kelihatan Tanda-tanda Nah Sebelum Menjelang Kedua Bulan Ini Katakanlah Bulan Pertama Kita Pupuk Apakah Bulan Kedua Kita Pupuk Kembali Atau Cukup Satu Kali Jadi Sistem Pemupukan Apalagi Kalau Kita Pakai Goldstar Itu Diusahakan Dalam Satu Kali Pas Sebuah Itu Hanya Satu Kali Kita Pakai Jangan Sampai Dua Kali Nanti Kalau Dua Kali Bisa Bisa Set Respon Bisa Out Sampai Kita Memungut Buah Buah Jatuh Kalau Di Durian Lokal Itu Biasa Di 100 Hari Kalau Lokal Masuk Masuk Di Akar Karena Durian Dagingnya Tebal Jadi Proses Penuaan Lebih Lampat Dibanding Durian Lokal Durian Kita Bauer Itu 125 Hari 125 Hari Makanya Ini Yang Kembang Ini Diperkirakan Di Amir Oktober Terima kasih Mbak Ya Saudara-saudara Sekalian Alhamdulillah Dari Pembicaraan Saya Dengan Master Durian Kita Mendapat Kesimpulan Bahwa Pemupukan Itu Harus Dilakukan Untuk Meningkatkan Pertama Pertumbuhan Tanaman Dulu Harus Normal Kemudian Baru Dilakukan Pemupukan Kemudian Pemupukan Itu Ternyata Itu Ada Berbagai Macam Versinya Ini Salah Satu Yang Disampaikan Oleh Pak Haji Itu Salah Satu Yang Memang Berhasil Dia Lakukan Dan Sudah Terbukti Saya Sendiri Tadi Kurnia TGM Telah Mencicipinya Oleh Sebab Itu Mungkin Nanti Saya Ada Di Sini Alamat Karena Beliau Menyiapkan Bibit-bibit Durian Genjah Apa Genjah Itu Adalah Durian Yang Berbuahnya Sangat Bagus Dan Lebat Oleh Sebab Itu Ikuti Terus Tayangan Tadi Kurina TGM Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh